Halo, kali ini bersama saya Rony Dela Serna dan pagi ini saya ada ketatangan tamu dari Bandung ya. Kebetulan beliaunya nginep di tempat saya nih ya. Nah ini kos-kosan tempat saya ya. Nah ini. Dan kita akan ketemu sama, nah ini. Oke, nah ini. Oke. Oke. Namanya siapa Pak? Imansah. Dari mana Pak? Dari Bandung. Dari Bandung Pak ya. Gini-gini Pak, Pak Imansah kesini mau belajar apa Pak? Belajar. Belajar lah ya, belajar mungkin belajar hipnotis, belajar inilah pengembangan dirilah. Sekarang sekalian satu rahmi. Nah sekarang gini Pak, namanya siapa Pak? Pak Imansah. Imansah. Menurut Pak Imansah kira-kira sudah pernah merasakan hipnotis sebelumnya belum Pak? Belum pernah. Belum pernah Pak ya. Pengen ngerasain Pak? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Mau ngerasain ya, oke. Mau ngerasain nanti kita buktikan Pak ya. Pak Imansah dari Bandung. Nah sekarang gini Pak. Oke Pak, Pak Imansah gini-gini Pak. Pak Imansah kan punya nama Pak? Ya. Punya nama Pak ya? Punya. Namanya siapa Pak? Imansah. Imansah. Imansah itu kalau ditulis ini gimana Pak? Ya. Ditulis saja Pak, Imansah ini tulis ini Pak. I, I, M, A, N, S, Y, H, H, H. Imansah Pak ya. Kalau Imansah ini tak ambil Pak, ambil set, tak buang ses gitu Pak ya. Tak ambil, tak buang. Jadi kan hilang Pak. Iya? Hilang Pak ya? Ya. Kalau hilang jadi lupa kan? Lupa. Kalau lupa jadi ngga ingat namanya kan? Bener ya? Berarti kalau lupa jadi ngga ingat nama, namanya. Berarti kalau ngga ingat namanya jadi lu, berarti jadi lupa namanya ya. Hitungan ketika nanti ngga tau kenapa jadi lu, lupa namanya. Satu, dua, tiga, lupa namanya. Namanya siapa Pak? Lebih diingat, lebih lupa lagi Pak. Lupa lagi sekarang. Iya. Bener ya? Lupa kan Pak? Nah siapa Pak? Diingat, jadi lebih lupa lagi Pak. Siapa Pak? Iya, namanya siapa Pak? Lagi sadar Pak ya. Di sadar. Lagi sadar. Ini diimunatis gak Pak ini Pak? Iya? Iya. Enggak tau ya. Enggak, oh enggak, enggak. Tapi kalau ngga diimunatis, kalau namanya bisa lupa Pak. Siapa namanya? Enggak tau Pak. Nama lupa saja apa Pak? Lupa lagi Pak, kalau diingatnya jadi lupa lagi Pak. Pokoknya semakin mengingat itu semakin lupa lagi Pak. Anehnya, anehnya gini Pak. Anehnya gini, anehnya gini. Kalau ini misalnya, ini ya Pak ya. Ini D, C ya Pak ya. Ini P, ini A, ini R. Bacanya Pak? Part. Part. T, O. Bacanya Pak? Parto. Parto. Saya ambil, saya kasih nama Anda Pak. Terus, nama Anda sekarang siapa Pak? Parto. Parto, oke. Ini kita dirang bersama Pak Parto. Parto itu nama dari lahir apa harusan Pak? Ya, dari lahir. Dari lahir. Parto berarti ya Pak ya. Asalnya dari mana Pak asalnya? Dari mana Pak? Bandung. Bandung. Asalnya dari Bandung ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ditanya asalnya dari mana, tiba-tiba sekarang juga enggak tahu asalnya dari mana. Kalau ditanya asalnya dari luar angkasa. Satu, dua, tiga, kes gitu. Nah, asalnya dari mana Pak? Luar angkasa. Luar angkasa. Namanya siapa Pak? Kenapa Pak? Luar angkasa. Luar angkasa. Namanya siapa? Parto. Parto, ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman hipnotis itu. Jadi, sangat mudah ketika kita memang sudah bisa menguasai komunikasi dan ini dilakukan enggak ada settingan Pak ya. Enggak, enggak. Enggak ada ya. Tapi sadar Pak ya. Ya, sadar. Sadar. Jadi, beliau sadar gitu. Tapi namanya jadi Parto. Asalnya dari mana Pak? Asalnya dari mana Pak? Bandung. Oh, Bandung. Oke. Enggak tahu kenapa tiba-tiba asalnya dari luar angkasa. Masa itu dia luar angkasa lagi Pak. Luar angkasa lagi ya. Masa itu di mana Pak? Di mana. Sekarang, angka favorit punya angka favoritnya berapa Pak? 8. 8. Enggak tahu kenapa tiba-tiba angka 8 itu hilang dalam pikiran Anda ya. Ketika angka 8 itu hilang, saya hapus, set gitu. Jadi enggak ada. 1, 2, 3, set gitu. Enggak ada Pak. Oke, 4 tambah 4 itu ada berapa Pak? Berapa sih? Hmm? Berapa Pak? Bentar. Nah. Nah. Enggak ada ya. Enggak ada ya. Ini real Pak ya? Real ya Pak? Enggak ada. Enggak ada. 4 tambah 4 itu ada berapa? Lupa lagi Pak, kalau diingat-ingat Pak. Eh, lupa ya Pak. Hah? Berapa ya? Enggak tahu Pak. Coba dihitung jarinya Pak. Pakai suara coba. Pakai suara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lupa kan? Tuh. Lebih diingat-ingat, lebih lupa lagi Pak. Oh, sulit lagi Pak mengingatnya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lupa lagi Pak. Lupa lagi. Tidak mas. Enggak tahu Pak. Lupa kan saya Pak? Iya, iya ya. Lupa kan Pak? Sadar sama? Sadar. Tapi lupa. Enggak bisa nyebutin kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lupa. Enggak ingat pokoknya. Pokoknya semakin diingat-ingat semakin lupa lagi. Lebih lupa lagi kalau diingat-ingat. Lupa lagi Pak. Jangan ketahuan Pak. Serius ini Pak. Iya kan? Terus di lupa kan Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lupa lagi. Serius jadi lupa. Kalau serius makhluk lupa beneran gitu. Nah, gitu Pak. Iya, 7. Iya. Pinter Pak. Berarti 4 tambah 4 ada 7 teman-teman. 7 ya Pak? Iya. 4 tambah 4 ada berapa? 7. Iya bener. Nanti dilihat lagi videonya di sini Pak. Nah, sekarang gini Pak. Sekarang gini Pak. Gini. Punya istri Pak? Nah, kalau sayang pasti ingat namanya dong. Iya kan? Ingat ya Pak ya? Inget. Namanya ingat ya. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba sekarang sampai sini tiba-tiba lupa nama istrinya. Jadi lupa, jadi gak ingat. 1, 2, 3, gak ingat nama istrinya Pak sekarang. Namanya siapa Pak? Nama istrinya Pak? Nama istrinya siapa Pak? Nama istrinya siapa Pak? Aduh. Taduh. Pokoknya lebih diingat-ingat kan lebih lupa lagi Pak. Lebih lupa lagi kan. Tuh. Lupa kan Pak? Nah. Iya kan Pak? Masa jauh-jauh dari Bandung ke Pati malah lupain istri Pak? Gila. Iya kan? Lupa kan Pak? Nah, lupa Pak. Gak ingat aja nama istrinya pokoknya. Nah, sekarang gini Pak. Sekarang gini. Punya film favorit gak Pak? Perang. 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 Kalau film lucu? Kurang. Perang sama ini kayak kumpu-kumpu silat gitu. Kumpu-kumpu silat gitu ya. Oh, kalau nonton itu suka Pak ya? Betul. Oke, sekarang gini Pak. Coba sekarang boleh tutup mata Pak. Tutup mata Pak ya. Oke. Fokus Pak ya. Fokus Pak ya. Hitungan ketiga nanti. Ketika membuka mata Anda. Hitungan ketiga ketika membuka mata Anda. Tidak tahu kenapa di depan itu tiba-tiba Bapak sedang melihat film perang Pak. Ya. Ketika membuka mata tiba-tiba di depan Bapak ada film perang. Dan Bapak lihat sangat enjoy, sangat nikmat, sangat keren sekali Pak filmnya Pak. Bisa dipahami Pak ya? Bisa dipahami Pak? Oke. Jadi ketika nanti Bapak buka mata tiba-tiba Bapak bisa melihat film yang ada di depan Bapak. Satu, dua, tiga. Lihat filmnya Pak. Lihat filmnya depan Pak. Lihat filmnya. Oke. Nah itu film. Coba. Filmnya apa Pak itu Pak? Perang ya Pak ya? Nah perang Pak ya. Siapa itu Pak lakonnya Pak? Kayak apa itu? Kayak Rambo itu. Oh Rambo. Wuh keren banget Pak. Rambo Pak ya. Wuss. Cerita dong Pak jadikan pada saya Pak. Filmnya apa? Ini. Ngarain orang banyak ya? Ngarain orang banyak Pak ya. Nah itu. Ngarain orang banyak Pak itu Pak. Wuss. Keren banget filmnya Pak ya. Keren banget Pak. Ngarain orang banyak. Tengah orang banyak. Oh tegang Pak ya. Wuss. Gini-gini-gini Pak. Kenapa? Wah. Kenapa Pak? Ini. Kenapa? Kenapa? Hantik. Wah. 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 Kenapa? Kenapa Pak? Wuss. Espresi lebih lagi Pak, espresinya lebih lagi Pak, lebih ngeket sekarang Wah, wassa wassa Nah, itu aduh-aduh Nah tetap menang Tetap menang Pak ya Ini bagus nih Tapi belum lama Oh belum lama, Pak Bagus Bapak pernah lihat setan, lihat jen itu pernah nggak Pak? Atau lihat apa gitu? Makhluk-makhluk gaib gitu Pernah dalam mimpi Pernah dalam mimpi Percaya nggak Pak kalau ada Pak? Gaib ya percaya Percaya ya, ada ya Sekarang gini Pak, saya bantu Pak, mau Pak saya bantu Pak Biar bisa buka Indra ke-6, biar bisa melihat gitu Pak Boleh Boleh Pak ya, sekarang tutup mata dulu Pak, tutup mata dulu coba sekarang Oke fokus Pak ya, fokus Pak ya, sekarang hitung ketika nanti nggak tahu kenapa Indra ke-6 Anda akan aktif dan Anda bisa melihat hal-hal yang berbau gaib Pak Tentang ketiga Nggak tahu kenapa tiba-tiba Anda bisa melihat hal-hal yang berbau gaib Sensitif sekali Apapun yang muncul dalam pikiran Anda, nggak tahu kenapa tiba-tiba Di depan Anda atau di mana yang menurut Anda itu Apa Mistis atau apapun itu muncul dalam pikiran Anda Satu, dua, tiga Buka pantanya Pak, sekarang lihat Pak Mulai Tidak ada Pak Tidak ada Pak Tidak ada ya, aman ya Tidak ada Pak Oke. Sip ya Pak ya. Oke. Pak, kalau Bapak misalnya mau terapi ya, misalnya Bapak mau terapi, Bapak itu kepengen apa, Pak? Berarti ya, ingin sehat sembuh, jangan bisa dipegel lagi, supaya normal lagi bisa, bisa lari, bisa jalan. Bisa jalan itu Pak ya. Sekarang nggak bisa jalan Pak? Ya cepat ini. Cepat apa? Pegel lagi. Oh cepat pegel Pak ya. Kalau pede gimana? Pede apa Pak orangnya? Ya kalau kurang kan. Kurang ya? Kurang pede Pak ya? Pengen. Oh, pengen biar lebih pede juga? Ya. Coba sekarang gini Pak, menurut Bapak ya, tokoh atau sosok yang menurut Bapak itu orangnya pede, orangnya percaya diri itu menurut Bapak siapa di Indonesia ini? Banyak sih sebenarnya. Siapa salah satunya Pak? Siapa salah satunya Pak? Ini yang somat ya kan? Oh, somat. Pede itu Pak ya? Iya pede. Pede. Oke. Terus kakinya yang sakit sebelah mana Pak tadi Pak? Sebelah kiri. Sebelah kiri Pak ya? Pegel. Oh, pegel Pak ya? Oh, pegel Pak ya? Kiri itu pegel. Oh, pegel. Oke. Sekarang gini coba Pak. Kalau misalnya dibuat skala, pegelnya itu dari 0 sampai 10, pegelnya tingkat berapa Pak? Pegel ya? Pegel ya? Ya tingkat 10. Pegel banget berarti Pak? Pegel. Pegel banget berarti Pak? Pegel banget? Sekarang bagian kaki. Habis jompo. Habis jompo ya? Habis jompo ya. Kaki sebelah kiri Pak ya? Coba sekarang gini. Pegel. Bekas tabrakan. Oh, pekas tabrakan Pak ya? Sekarang gini coba Pak. Sekarang gini ya. Kakinya coba. Sebelah sini Pak ya? Ya, ke sini. Pegelangan dulu. Pegelangan itu Pak ya? Coba sekarang gini Pak. Sebelah-sebelah saya sentuh. Rasakan coba energinya Pak. Rasakan gitu kan. Setelah Pak. Anget banget. Anget banget. Anget banget. Nah, rasain. Terus, rasain terus. Gak tau kenapa sekarang anget Pak kakinya jadi anget banget. Bener Pak ya? Anget ya Pak ya? Sekarang ya? Nah, kalau anget lalu kenapa itu jadi enak? Nyaman sekarang Pak. Nyaman juga digerak-gerakin Pak. Digerak-gerakin. Nah, terus. Nyaman banget sekarang. Nah, sekarang jadi berapa Pak? Kalau tadi 10, sekarang jadi berapa? Nah, ini. Ngurang. Ngurang? Jadi berapa sekarang? Ya, mungkin setengahnya. Oh, setengahnya. 5 berarti Pak ya? Ya. 5. Enak kan Pak? Enak. Sekarang lebih enak lagi Pak. Sekarang set gitu Pak. Enak lagi Pak. Set gitu kan. Dibuang lagi. Set gitu kan. Yang bakal dibuang. Dibuang lagi. Nah, sekarang enak banget Pak. Enteng atau ringan? Enteng? Ringan? Tuh, harinya. Ringan? Bener Pak ya? Bener. Bener lah ya? Enggak ada rekayasa? Enggak. Enteng ya? Enteng. Sembuh sekarang? Insya Allah ya Pak ya? Alhamdulillah. Keren Pak ya? Bener ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya? Alhamdulillah Pak ya? Aduh. Hah? Serius Pak? Serius. Mantep ya Pak. Serius Pak? Hah? Serius Pak? Sebelum diterapi sama? Sudah diterapi sebenarnya? Perbedaannya gimana Pak? Perbedaannya ya enak. Ringan. Ringan Pak ya? Ilang ini pegalnya. Alhamdulillah. Ilang. Amin. Itu teman-teman gunanya hipnoterapi. Jadi enggak apa ya? Gimana? Bener. Bener ya? Jadi itu gunanya teman-teman terapi. Alhamdulillah Pak ya? Bisa ini ya kakinya tadi sakit gitu kan? Dari Bandung kemarin. Pegul banget. Alhamdulillah. Ya kita ini ya terapi cuman memanfaatkan kepercayaan, belief gitu kan. Dan kemudian namanya udah kembali Pak ya. Namanya siapa Pak? Pak Iman ya. Namanya Pak Iman jadi enak Pak ya kakinya Pak ya. Enak, enak. Oke. Enak mas. Enak. Nah sekarang begini juga Pak. Pak Iman pengen enggak Pak jadi percaya diri. Kayak usah somat gitu. Percaya diri. Pengen. Pengen. Coba sekarang tutup mata. Tutup mata Pak ya. Ambil nafas yang panjang. Pengen mulut. Oke. Ambil nafas yang panjang. Pengen mulut. Oke. Ambil nafas yang panjang. Terus. Ambil nafas yang panjang. Pengen mulut. Oke. Sekarang bayangin sosok ustad tersebut Pak. Bayangin aja Pak. Bayangin. ini. Lihat gaya bicaranya. Lihat cara dia ngomong. Ya. Dan dengarkan suaranya Pak. Sudah Pak ya. Oke. Sekarang. Sekarang. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Hidupan ketika nanti. Anda seperti. Berjabat tangan dengan ustad tersebut Pak. Hidupan ketika nanti. Bayangin aja. Anda sedang berjabat tangan. Dengan ustad tersebut. Dan saat Anda berjabat tangan. Tiba-tiba. Rasa percaya diri ustad tersebut. Pindah atau melekat Di dalam tubuh Anda Dari gaya ngomongnya Dari percaya dirinya Dari gestur-gestur tubuhnya Atau kenapa tiba-tiba langsung Pindah ke tempat Anda Pak Atau minimal menyerupai Bapak bisa menyerupai gerakan Mimik dan apapun Itu yang membuat percaya diri dari ustaz tersebut Akan ada di dalam Tubuh dan diri Bapak Ketika nanti coba jago tangan dengan sosok ustaz tersebut Karena ustaz tersebut Sudah ada di depan Anda Anda cukup berjabat tangan Menggunakan tangan kanan Bisa Pak ya? Bisa ya? Hitungan ketika nanti Anda berjabat tangan Dan merasakan sentuhan energinya Akan mengalir ke tubuh Bapak Sehingga tubuh Bapak dan pikiran Bapak Menjadi lebih percaya diri lagi Oke Pak ya? Satu, dua, tiga Bayangin Pak sekarang jabat tangan Merasakan energinya mengalir Terus Mengalir terus Pak Terus Ambil nafas yang panjang Penggat mulut Ambil nafas yang panjang Penggat mulut Sampai sekarang beli pukang mata Pak Gimana rasanya sekarang Pak? Gimana? Iya, gimana? Ya, gimana Pak? Cerita atau Pak? Ya Ya kita harus Semangat Semangat Pak ya? Semangat Terus Ya harus dekatlah Masa masyarakat Yang Lebih belum mau tahu Apa yang harus Kita Ajarkan Lebih 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 Kreatiflah Cara menyampaikan hal-hal yang Harus disampaikan Sekarang jadi Pinter ngomong gini lah Harus bisa Harus bisa Pak Uwis Harus bisa Pak Harus Ya menghadapi Ada cara Ya orang kan bermasyarakat Itu kan beda-beda Pendapat Beda-beda Ya ada yang mencela Ada yang Suka Ya kita ambil yang terbaik Oke Sekarang gimana perasaannya? Percaya diri Pak ya? Iya Harus Harus Luar biasa Harus Keren banget Pak ya Harus Berarti bermanfaat sekali ya Pak Belajar diterapin ini Pak ya Bermanfaat Harus gitu Harus ya Badan kita kan sehat terus Selalu sehat Kalau Belajar bagian hal-hal yang Baik Yang positif Oke siap Dan Kakeknya Enak ya Pak ya? Ya enak Enak sekali Enak sekali ya Enak sekali Bisa nendang Bisa nendang Pak Bisa main poli lagi Kayak ini Usia gini Pak Oke Ceramah juga Bisa Pak ya? Insya Allah Baik Berani Pak? Ya Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Insya Allah Jadi Kemarin sempet Wianan sama saya Pak Iman ini Jadi Enggak pede Enggak berani Gitu Kalau ngomong di depan umum Enggak berani Bener Pak ya? Kurang pede Kurang pede ya Tapi sekarang Insya Allah Oke Pak Siap Dan kakinya juga sudah Mas Rwani Ini kira-kira boleh di upload di Youtube Pak Pak Supaya teman-teman kalau ada yang gak pede atau apa Biar termotivasi karena lihat videonya Pak Boleh Pak ya Harus pede dong Harus pede Asik Oke ya Betul gak Pak? Iya bener Pak Kayak Mas Rwani Asik Sudah kemana-mana Sudah ke luar negeri Sudah keliling dunia Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah keliling dunia Jadi inilah gunanya teman-teman untuk hipnoterapi Jadi siapapun yang mau belajar hipnotis, hipnoterapi Silahkan dimanapun boleh Betul Boleh Jadi saya gak ngomong di tempat saya paling baik enggak Tapi paling tidak Gimana Pak Ketika sudah belajar hipnotis di tempat saya? Terutama Ya kita ya pede dong Pede lah ya Pede Ya badan masih sehat Sehat Terus kita lebih memotor yang terbaik Oh Itu Kalau materi gimana Pak Materi yang saya sampaikan Pak? Waduh Itu materinya cukup mantap Mantap Pak Bagus itu Kita yang penting Jangan berpikir yang aneh-aneh Sesuai Analis Atau Bacaan Atau Teori Teori Praktik Jangan berlebihan Oke Sebabnya itu Kalau kita Belajar yang lebih Mantap Atau lebih pasti lagi Ya insya Allah Oke Oke teman-teman Bagi kalau misalnya Tayangan ini bermanfaat Silahkan di subscribe ya Dan ini Pak Iman ini dari Bandung ya Mudah-mudahan Habis pelatihan ini Pak Iman bisa membuka cabang Bisa Amin Membuka disana ya Di Bandung Dan menebar manfaat di Bandung Bisa menolong teman-teman semuanya Oke? Dukungan saja Mas Roni Oke Siap-siap Pak Oke Bersama saya Tony Dela Sirna Dan Pak Iman di Bandung Kita sekarang ada di Pati Dan mungkin nanti sore Pak Iman Akan kembali ke Bandung Mudah-mudahan selamat disana Dan berkah ilmunya Amin Insya Allah Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Sampai jumpa